Antonio Dedola tak tega melihat Laura Meizani alias Loli mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Nikita Mirzani. Meski baru beberapa bulan kenal, namun rasa sayang Antonio Dedola terhadap Loli, ternyata seperti seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri. Antonio Dedola khawatir Loli terus tertekan jika hidup bersama Nikita Mirzai. Maka dari itu, pria asal Jerman itu berencana untuk mengadopsi Loli menjadi anaknya sendiri. Hal itu terungkap saat Loli curhat mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Nikita Mirzani di kanal Youtube Antonio Dedola. Loli mengatakan selama ini Antonio Dedola selalu berada di sisinya di saat dirinya ada masalah. Dia mengungkap jika Antonio Dedola ingin mengadopsi dirinya jika tak tahan lagi dengan Nikita Mirzani. Loli merasa jika Antonio memiliki peran penting dalam hidupnya. Sebab jika bukan karena Tony, Loli tak akan bisa menempuh pendidikan di London. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran sejak dari awal Nikita Mirzani terlalu mengekang hidupnya sehingga membuat Loli tak tahan dan meminta bantuan kepada Antonio. Jadi kayak tanpa dia aku gak akan bisa di sini, karena tanpa dia aku kayak selalu ditahan di situ. Sementara itu, bila Loli pulang ke Indonesia dan tak diterima Nikita Mirzani, Antonio Dedola siap menampungnya di Jerman. Nikita meremehkan putrinya sendiri, Nikita meremehkan aku. Loli adalah anakku, aku mau menjaganya, aku mau mengadopsinya, dan aku mau membiayai sekolahnya, kata Antonio Dedola. Loli adalah anakku, aku mau membiayai sekolah dan aku menemетkan kebersamaan, aku mau menjaganya, aku mau membiayai sekolah, aku mau menjaganya. Selamat tengah, aku mau menjaganya.